Intro Untuk memberikan wawasan kepada pengelola perpustakaan, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DPA DDIY menggelar Bedabugo dengan judul Manajemen Perpustakaan Electronic L Library Konsep Dasar, Dinamika dan Sustainable di Era Digital di Gerah Tama Pustaka DPA DDIY pada Kamis pagi. Kegiatan tersebut diselenggarakan untuk meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat. Kepala DPA DDIY Monika Nur Lastiani mengatakan, meski minat baca masyarakat di DDIY tergolong tinggi, namun masyarakat belum bisa memahami dari isi buku yang ada. Dengan kondisi tersebut, maka DPA DDIY terus berupaya mengajak masyarakat untuk melakukan pemahaman dari isi buku, salah satunya dengan kegiatan bedah buku. Dengan memahami dari buku yang dibaca, diharapkan bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehingga buku bisa memberi manfaat. Buku itu bisa kita maknai dan bisa kita lakukan, kita implementasikan gitu. Nah kadang itu yang lupa, sehingga setiap kali ada event-event bedah buku seperti ini, saya selalu menyampaikan kepada masyarakat bahwasannya, tolong apa yang kita baca itu kita maknai dan coba kita lakukan sehingga apa yang kita baca itu nantinya akan menjadi sebuah karya. Penulis buku Hartono, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi juga berpengaruh bagi lembaga perpustakaan. Peran perpustakaan dan informasi tersebut belum banyak diketahui oleh masyarakat luas yang mengakibatkan menurunnya daya saing bangsa dan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Perpustakaan di era revolusi industri 4.0 dengan merebaknya akses internet dan tren kecerdasan buatan telah terjadi pergeseran dalam pengelolaan perpustakaan berbasis teknologi informasi. Dengan hadirnya buku tersebut diharapkan dapat mendapatkan wawasan serta pengetahuan tentang pengelolaan perpustakaan digital, khususnya bagi para guru, dosen, pengelola perpustakaan, pustakawan, sekolah, mahasiswa, maupun masyarakat dalam mengembangkan perpustakaan dan literasi informasi di era digital. Buku tersebut membahas berbagai hal mencakup konsep dasar perpustakaan dan informasi, organisasi informasi dan layanan perpustakaan klasik, sampai dengan pengembangan perpustakaan elektronik atau e-library. Perpustakaan yang tertata dalam teks tradisional sekarang yang kita lakukan ini, tepat atau lapat akan berkesan menjadi perpustakaan elektronik. Direktur AMIKOM, Suyanto, mengatakan, dalam perkembangan zaman perpustakaan konvensional kian ditinggalkan anak muda. Untuk itu, dalam pengelolaan perpustakaan harus bisa menarik dan bisa dicangkau di mana saja. Kenapa? Tanya basis pembacanya itu saya sebut sebagai digital native. SMA Negeri Satu Kalasan SMA Negeri Satu Kalasan Sleman Kamis Pagi menggelar upacara bendera sebagai puncak peringatan hari ulang tahun ke-54 SMA Negeri Satu Kalasan. Acara digelar di halaman sekolah SMA Negeri Satu Kalasan yang diikuti oleh seluruh siswa-siswi, guru dan karyawan SMA Negeri Satu Kalasan. Acara tahun ini mengambil tajuk spektasaka yang diharapkan kegiatan dapat berlangsung berbeda dan spektakuler. Ketua Panitia Hut ke-54 SMA Negeri Satu Kalasan Putra Asri Nugroho menyampaikan, ulang tahun SMA Negeri Satu Kalasan tahun ini mengangkat tema revolusi milenial. Tema tersebut diangkat karena revolusi milenial erat kaitannya dengan perubahan yang menitikberatkan pola digitalisasi dan otomasi di semua aspek kehidupan manusia, namun banyak pihak yang belum menyadari hal tersebut terutama di kalangan pelajar. Putra menambahkan, pada peringatan ulang tahun yang ke-54 ini SMA Negeri Satu Kalasan mengadakan perlombaan eksternal maupun internal di antaranya lomba fotografi, Spilling World, Let's Sing, Saka Games Championship, dan lomba menghias tumpang. Dari tema kita memilih revolusi milenial, revolusi milenial itu menitikberatkan pada digitalisasi semua aspek kehidupan manusia. Jadi diharapkan para siswa SMA Negeri Satu Kalasan itu memiliki perubahan yang signifikan kepada perubahan zaman begitu. Terus kita memilih kegiatannya itu spektasaka, berjudul spektasaka. Jadi diharapkan acaranya itu semuanya spektakuler gitu. Kepala Sekolah SMA Negeri Satu Kalasan Basuki Jokapurnama berharap melalui peringatan HUD ke-54 ini diharapkan bisa menjadi penyemangat dan motivasi bagi seluruh warga sekolah untuk berupaya meningkatkan kualitas baik dalam bidang akademik maupun non-akademik serta dapat mewujudkan sekolah adiwiata. Saya berharap kepada semua warga sekolah untuk senantiasa berupaya agar SMA Negeri Satu Kalasan ini akan menjadi sekolah yang unggul, favorit, dan selalu dipercaya oleh masyarakat dan pemerintah. Acara puncak peringatan hari ulang tahun SMA N Satu Kalasan ditandai dengan pemotongan tumpang, pelepasan burung merpati, dan pelepasan balon. Selain menggelar berbagai lomba, sebagai bentuk kepedulian kepada sesama pada peringatan HUD ke-54 ini SMA Negeri Satu Kalasan juga menggelar kegiatan bakti sosial, pengobatan gratis, dan aksi donor darah.